bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel saya ini semangat pagi kawan pada kali ini kita akan mengajak teman-teman untuk melihat dari sisi dekat keberadaan rumah burung hantu yang berada di sawah-sawah yang kebetulan rumah burung hantu ini ada di sekitar tempat sawah kami dikarenakan untuk penanganan hama tikus kita ini menggunakan berbagai cara agar hama tikus dapat hilang dan padi-padi kita dapat terkondisi dengan baik karena dengan hama tikus yang saat ini banyak merajalela dan merusakkan tanaman padi kita dan ini adalah salah satu akibat dari adanya hama tikus yang menyerang pada tanaman padi kita dimana tikus-tikus suka mengerak sehingga tanaman padi akan hancur akibat gigitan tikus itu oleh karena itu di sawah-sawah sekarang dididikan dan beberapa petani menggunakan rumah burung hantu yang bertujuan untuk tempat tinggal burung hantu dimana burung hantu ini merupakan sahabat petani yaitu burung hantu akan memakan tikus sehingga keberadaan ataupun populasi tikus akan berkurang harapan dari pendirian rumah burung hantu atau rubwa ini kurang lebih seperti itu oleh karena itu mari kita jaga rumah burung hantu yang telah dididikan ini agar memang dapat berfungsi dengan baik yaitu sebagai tempat tinggal burung hantu yang memang dapat sebagai pengusir atau pembasmi tikus kurang lebih dari kita informasi yang dapat kita sampaikan seperti ini kawan kurang dan lebihnya mohon maaf semoga video ringan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita ucapkan banyak terima kasih